Ya pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Soekoharjo, ada dua kampung yang sudah melegenda sebagai produksi tahu atau home industri tahu, yakni kampung Keranganwetan, Desa Wiragunan, dan kampung Purwogondo, Desa Kertonatan. Nah seperti ini hampir setiap hari ada sekitar 50 ya di Keranganwetan, dan sekitar 50 juga di sekitar Purwogondo yang dalam setiap harinya memproduksi tahu. Nah bagaimana perjalanan pembuatan tahu, ikuti terus bersama saya Edwi Poriono. Ini adalah tahu yang masih mentah ya. Jadi selain menggoreng di kampung Tau Purwogondo ini juga membuat tahu ya. Ini tahu-tahu yang belum digoreng seperti ini kondisinya. Nah ini adalah proses pembuatan tahu. Nah seperti ini. Pak Wedi bisa diselahkan proses pembuatan tahu secara sekilas di mana Pak? Pertamanya di kom dulu mas, ya lalu itu selama maksimal berapa ya? 3 jam. Habis itu diduci bersih, terus diselap. Slap terus jadinya gini nih. Slap terus sampai mendidik, disaring, diambil ampase. Pemirsa saat ini saya berada di dapur ya. Ini adalah suasana dapur untuk penggorengan tahu di salah satu produksi tahu di kampung Purwogondo. Nah tahu-tahu yang sudah matang ini sudah dipak nih sesuai dengan pesanan. Nah seperti ini kondisinya. Ini adalah tahu yang siap saji. Tahu goreng. Ya seperti ini kondisinya. Proses pembuatan tahu ini juga memakan waktu sekitar mungkin ya sekitar 20 menit digoreng. Nah ini adalah di dapur penggorengan tahu. Seperti ini suasananya. Proses ini adalah tahu yang sudah matang kemudian dikasih garam biar sangat enak. Nah budalium. Ini kemeniki proses nama budalium. Proses tahu. Apa nih sekarang dikerjakan itu? Dikerjakan yaitu di asini. Di asini biar diguri. Biar diguri ya. Bumbunya selain garam apa? Ya cuma reko. Reko bawang, garam. Jadi pada saat goreng itu tidak ada bumbu sama sekali? Tidak, tidak ditumbuh nih. Setelah matang baru dikasih bumbu. Iya. Terus diangkat-angkat lagi caranya ya? Biar rata. Nah ini adalah tahu yang sudah dikasih bumbu ya. Garam, rohiko sama bawang putih. Nah kemudian dibungkus. Nah di packing gitu ya. Dikasih plastik. Dimasukin kantong plastik. Ini sudah siap diambil karena sesuai pesanan. Seperti ini. Ini sudah ada yang punya ya bu ya. Ya. Seperti ini suasananya. Di kampung kerangan wetan ya. Usaha home industri pembuatan tahu. Demikian. Edwi Purjono. RR di Surakarta. Melaporkan. Selamat menikmati. Thereyo.